Halo assalamualaikum selamat datang di adik maksimum tutor di video kali ini saya akan kasihkan tutorial kepada teman-teman dan memberikan informasi kepada teman-teman soal aplikasi baru aplikasi top up saldo maksimum driver terbaru teman-teman oke sebelum lanjut ke videonya teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan keberkahan dan diberikan banyak orderan oke kita langsung ke video tutorialnya teman-teman oke teman-teman jadi disini saya langsung memberikan tutorialnya ke teman-teman dan informasinya disini ada aplikasi terbaru yaitu aplikasi putra reloa teman-teman jadi bagi teman-teman yang belum punya aplikasinya teman-teman bisa download di link ada yang ada di deskripsi teman-teman tinggal klik aja dan download dan ikuti step by step nya teman-teman teman-teman oke disini kita buka aja aplikasi putra reloat nya dan disini saya sudah masuk teman-teman disini saya sudah mempunyai akunnya dan sudah ada saldo sekisaran 388 3867 nah bagi teman-teman yang belum punya teman-teman buka playstore aja tuliskan putra reloat disitu teman-teman tinggal install aja dan tinggal daftar dan tinggal langsung isi saldonya dan isi saldo maksimnya teman-teman gitu oke disini kita bisa baca-baca dulu untuk yang paling bintang limanya sini sangat recommended untuk isi pulsa dan seterusnya teman-teman juga bisa lihat fitur-fitur yang ada di sini teman-teman juga bisa baca dan bisa baca-baca share komen atau yang ada di rating di aplikasi putra reloat kali ini teman-teman gitu nah disini teman-teman bisa baca banyak sekali layanan-layanan yang bisa teman-teman pilih untuk teman-teman bisa gunakan aplikasi ini teman-teman Oke disini kita langsung buka aja untuk aplikasi putra reloat nya teman-teman disini saya mau kasih tutorial buat teman-teman bagaimana cara mengisi saldo putra reloat atau top-up saldo putra reloat menggunakan saldo gopay teman-teman jadi kita langsung diarahkan ke gopay gopay yang akan langsung membayar atau mengisikan saldo kita teman-teman nah disini kita langsung lihat-lihat dulu untuk layanan-layanan yang ada di aplikasi putra reloat nya teman-teman nah disini kalau kita pilih e-money di bagian e-money sini ada pilihan maksim ataupun ojek online yang yang lain yang teman-teman bisa pilih gopay gp dana dan seterusnya yang teman-teman bisa pilih untuk teman-teman isikan top-up nya teman-teman dan disini potongannya bisa rendah teman-teman gitu Oke disini kita lihat lagi untuk layanan-layan nya ada pulsa paket data listrik permainan dan yang lainnya dan sini juga ada informasi-informasi mengenai paket Liga Indonesia beri Liga 1 dan paket lainnya yang ada di aplikasi putra reloat ini teman-teman Oke disini kita lihat-lihat lagi ada yang eh baru dan ada yang juga kita harus tahu disini kita langsung isi deposit teman-teman ya kita isi deposit kita isi yang 50.000 teman-teman tadi ada fitur isi deposit di bagian atas tadi di sini kita pilih yang 50 di sini sampai 5 juta teman-teman untuk pengisian saldo di aplikasi putra reloat ini teman-teman nah disini saya mau isi yang 50.000 dan saya klik lanjut dan disini ada metode pembayaran dimana ada metode transfer bank dari BNI Mandiri BCA BRI dan untuk pembayaran lain ada gopay ada sopipay dan kris kris itu teman-teman jadi saya mau pilih yang gopay teman-teman ya di sini saya punya saldo gopay sekitar lima puluhan ribu jadi saya langsung proses aja nanti langsung diarahkan ke notifikasi untuk masuk ke akun copy kita teman-teman disini ada pembayaran klik bayar sekarang aplikasi gojek akan terbuka konfirmasi pembayaran di aplikasi gojek pembayaran selesai cukup mudah bukan Iya cukup mudah sekali teman-teman nah disini kita langsung bayar sekarang aja teman-teman Nah sekalian dibayar kita kita langsung diarahkan ke aplikasi gojek punya kita teman-teman Nah di sini kita langsung net notifikasinya langsung ke diarahkan ke pembayaran Nah di sini ada konfirmasi dan bayar di bagian bawah 51.020 rupiah di untuk 50.000 pembayarannya 51.020 rupiah kita bayar kita masukkan pinnya teman-teman jangan sampai salah Oke jangan sampai salah kita masukkan lagi yang pertama salah termasukkan sama lagi pinnya yang baru yang benar Nah setelah dimasukkan pembayaran berhasil teman-teman Oke jadi pembayaran berhasil kita tunggu untuk masuk saldonya ke aplikasi putra reward kita teman-teman di sini udah berhasil berarti udah masuk ke aplikasi putra reward jadi tidak butuh waktu lama langsung masuk ke aplikasi putra reward nya teman-teman Nah dari saldo saya 3.800 sekarang udah berubah menjadi 53.000 teman-teman seperti yang terlihat di saldo deposit saya di atas cukup mudah bukan nah dengan isi dengan saldo kita yang sudah terisi seperti ini kita udah bisa isi saldo maksim menggunakan aplikasi putra reward ini teman-teman Nah untuk pengisian saldo maksim teman-teman bisa lihat langsung di video saya ada dua video saya mengenai tata cara isi saldo dan isi 20.000 saldo isi 50.000 saldo dan isi 10.000 saldo maksim yang ada di putra reward teman-teman bisa nonton video-video saya di bawah tentang tutorial cara pengisian saldo nah ini aja tutorial atau informasi mengenai aplikasi terbaru pengisian saldo maksim jadi bagi teman-teman yang belum download silahkan download linknya ada di deskripsi itu aja untuk video kali ini semoga video saya berikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman di jalan tetap safety di jalan tetap banyak orderan teman-teman itu aja terima kasih Assalamualaikum